Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara sekalian? Bersama dengan saya Rahel Mutiara dan juga Agustino Titiahi. Kami dari Power of Worship. Mari Bapak Ibu sama-sama kita mau datang untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Mari kita satukan hati, kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan kami yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini sungguh kami percaya. Itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapak kami datang dengan kerinduan hati kami. Kami mau Tuhan bersekutu, kami mau mendekat dengan Tuhan. Karena kami percaya di saat kami memuji dan menyembah Tuhan. Kami mendapatkan kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siapkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada, sama-sama kita mau berkata, amin. Haleluya. Mari buka hatimu Bapak Ibu Saudara, kita angkat pujian, kita sembah Tuhan kita. Bagaikan tanah kering, yang merindukan air. Demikianlah jiwaku, haus akan engkau. Ku rindu selalu, hadirmu di hidupku. Memulihkan jiwaku, haus akan air mataku. Mengalirkan kuasa roh kudus. Mengalirkan kuasa roh kudus. Pulihkan kuasa roh kudus. Mari sama-sama kita yang rindu Tuhan. Bagaikan tanah kering, yang merindukan air. Demikianlah jiwaku, haus akan engkau. Ku rindu selalu, hadirmu di hidupku. Memulihkan jiwaku, haus akan air mataku. Mengalirkan kuasa roh kudus. Mengalirkan kuasa roh kudus. Pulihkanku Mengalirlah Mengalirlah Kuasa roh kudus Mengalir Mengalirlah Di tempat ini Mengalirlah Oh roh kudus Pulihkanku Mengalirlah Mengalirlah Kuasa roh kudus Mengalir Mengalirlah Di tempat ini Mengalirlah Oh roh kudus Di hidupku Mengalirlah Oh roh kudus Di hidupku Mari kita mau sembah Tuhan kita yang agung Karena dia ada di dekat kita Bapak Ibu Mari kita sambut kehadiran Tuhan Mengalirlah 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 Kuasa mu Tuhan Haleluya 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 Ya Tuhan Kami sembah Ya ralamo Oh roh kudus Jesus Urapanku Tuhan Mengalirlah Mengalirlah Tuhan Haleluya 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 Ya ralamo Ya ralamo Kami percaya Kuasa mu Tuhan Menyembuhkan kami Memulihkan kami Menguatkan kami Tuhan Haleluya Mari sembah Sambah Sambah Haleluya Oh Terima kasih Untuk kesempatan yang Tuhan beri Kami mau memandang wajahmu Kami mau berseru Memanggil namamu Tuhan Kami perlu Pertolongan mu Tuhan Terima kasih Yesus Haleluya Terima kasih Tuhan Renungan firman Tuhan Kali ini yang akan saya sampaikan Berjudul Tetap kuat Di masa Sukar Bapak Ibu Saudara Yang terkasih Di dalam kehidupan kita Kita pasti pernah mengalami Momen seperti ini Momen apa? Yaitu titik terendah Di dalam kehidupan kita Titik terendah Di dalam kehidupan Setiap kita Umat manusia Itu berbeda-beda Bapak Ibu Saudara Ada yang memiliki Masalah dengan keluarga Ditinggalkan oleh suami Atau istri Ditinggalkan oleh orang-orang Yang kita cintai Ada masalah perceraian Bahkan ada masalah yang Karena belum memiliki Momongan Dan juga Bapak Ibu Ada juga yang memiliki Masalah soal Sakit penyakit Di landas sakit Yang terus menerus Dan bertahun-tahun Tidak mendapatkan jawaban Ada juga yang memiliki Masalah ekonomi Bapak Ibu Di tengah pandemi Yang seperti sekarang ini Ekonominya sangat lemah Kita sudah berusaha Mungkin belum juga membaik Kita sudah berdoa Mungkin juga belum Mendapatkan jawab Kita sebagai manusia Itu memiliki Sifat yang alami Bapak Ibu Apa? Kita merasa Ada orang terdekat kita Yang kuat Oh iya Saudara saya kan orang kuat Saudara saya kan punya pangkat Saudara saya kan Lebih mampu dari saya Saudara saya pasti Bisa menolong saya Bukan hanya Kita mengandalkan saudara Bahkan kita merasa Kita punya teman dekat Yang kaya Kita punya teman dekat Yang kuat Kita punya teman dekat Yang Wow Jauh lebih baik Dibanding kita Bapak Ibu ya Dan kita kadang Merasa begini Istri saya mandul Atau suami saya mandul Gak usah pikir Pusing-pusing Udah tinggalin aja Istri atau suami Yang tidak bisa Memberikan keturunan Cari aja Istri atau suami yang baru Lebih baik kan Lebih gampang sebenarnya Bahkan Yang kita lakukan Itu banyak yang ekstrim Bapak Ibu Apa? Ada yang pergi ke dukun Ada yang pergi ke orang pintar Dan maaf Bapak Ibu Banyak sekali orang yang berpikiran pendek Untuk berpindah Keyakinan Meninggalkan Tuhan kita Di suatu titik Orang yang memiliki kemampuan Lebih dari kita Itu tidak bisa lagi menolong kita Untuk selamanya Kenapa Bapak Ibu? Karena mereka juga memiliki Kepentingan untuk dirinya Mereka masing-masing Baking itu posisinya Ada di belakang Bapak Ibu Jadi kita maju duluan Kita sudah babak belur duluan Kita sudah bonyok duluan Baru baking kita maju Bapak Ibu Perbedaannya dengan Tuhan Kita yang hebat dan dasyat Dia adalah perisai kita Tuhan itu perisai kita Posisi Tuhan itu Ada di depan kita Bapak Ibu Jadi kita masih di dalam Keadaan yang aman dan baik Karena kita selalu ada Di dalam perlindungannya Tuhan Saya mengatakan hal seperti ini Bapak Ibu Saudara Bukan berarti Kita tidak butuh Sesama kita Bukan berarti Kita tidak perlu Orang-orang yang ada Di sekitar kita Bapak Ibu Tentu kita masih perlu mereka Tetapi yang kita harus Tahu Bapak Ibu Bahwa kita itu harus Mendahulukan Tuhan Kita dalam masalah Kita sedang sakit Kita sedang kecewa Kita sedang sedih Utamakan itu Datang kepada Tuhan Karena Tuhan yang akan Memberikan solusi kepada kita Karena Tuhan yang akan Memberikan kita jalan Bapak Ibu Dan Tuhan yang akan Menunjukkan manusia siapa Yang akan menolong kita Mari kita buka ayat ini Bapak Ibu Di Masmur 121 Ayat yang kedua Firman Tuhan berkata Pertolonganku Ialah dari Tuhan Yang menjadikan Langit dan bumi Bapak Ibu Saudara Yang terkasih Tuhan kita Bukan Tuhan alternatif Tetapi Dia Adalah Tuhan kita Yang utama Yang harus kita andalkan Yang harus kita dahulukan Yang harus kita sanjung Dan kita puji Bapak Ibu Mari Bapak Ibu Saudara Kita buka ayat kembali Di Masmur 18 Ayat yang kedua Firman Tuhan berkata Ya Tuhan Bukit batuku Kubu pertahananku Dan penyelamatku Alaku Gunung batuku Tempat aku berlindung Perisaiku Tanduk keselamatanku Kota bentengku Di hidup ini Ada masalah Yang tidak bisa kita hindari Tetapi harus kita hadapi Dan kita lalui Bukan berarti Tuhan kita jahat Bapak Ibu Tetapi Tuhan itu Mengizinkan Kita melewati Setiap masalah Untuk menjadi pribadi Yang lebih kuat Menjadi pribadi Yang lebih setia Menjadi pribadi Yang hanya Mengandalkan Tuhan Bahkan kita harus Menaikan level Iman kita Kepada Tuhan Jadi Nikmati setiap proses Yang Tuhan izinkan Dalam setiap Pergumulan Ada yang bertanya Saya loh Tuhan Sudah mengaku Dosa Di hadapan Tuhan Sudah tidak lagi Berbuat dosa Tapi kenapa Saya harus Melalui Masalah ini Tuhan Bapak Ibu Saudara Tuhan kita itu Tuhan yang adil Kalaupun kita harus Melangkah Melalui Masalah-masalah ini Percayalah Tangan kanan kita itu Digenggam oleh Tuhan Dan kita Menjalaninya Itu bersama Dengan Tuhan Sudah jelas Itu masalah Yang kita buat sendiri Tapi harus kita ingat Saking sayangnya Tuhan Kepada kita Kita tidak pernah Dibiarkan tergeletak Kita tidak pernah Dibiarkan sendiri Dia selalu ada Bapak Ibu Dia menghadapi Masalah itu Bersama dengan kita Jadi jangan takut Dan khawatir Ada yang bertanya Kepada saya Kak Saya sudah Puluhan tahun Belum memiliki Ngomongan Saya ingin Berkata Kepada Bapak Ibu Saudara Bukan berarti Anda tidak memiliki Iman Tetapi Ada maksud Tuhan yang lain Di dalam Kehidupan rumah Tangga kalian Tetap Berusaha Terutama Tetap Berdoa Tuhan yang akan Memberikan Kepadamu Mari kita Berpikir Positif Kalau memang Kita belum Dikaruniai Seorang Ngomongan Kita harus Berpikir Oh iya Hidup saya Seperti Bulan madu Saya punya Suami Saya punya Istri yang baik Yang setia Menerima Saya Apa adanya Walaupun Ekonomi Saya tidak Baik Atau Ekonomi Saya Terlalu Pas-pasan Mari memiliki Rasa syukur Dan rasa Positif Walaupun Harus Setiap Hari Makan Tahu Makan Tempe Tapi Kita Menikmati Kenapa Kita Menikmati Karena Kita punya Keluarga Yang sayang Kepada Kita Yang menerima Kita Apa adanya Tempe Pun Rasa Daging Bapak Ibu Di sisi Lain Kita Juga Harus Stop Menghakimi Kita Tidak Boleh Bilang Kalau ada Orang Yang lebih Susah Dari Kita Kita Mengatakan Yaitu Kutukan Dari Tuhan Karena Hidupnya Bersyukur Atau Bahkan Kita Melihat Rival Kita Dia Jatuh Bangkrut Atau Dia Susah Dia Kekurangan Lalu Kita Mengatakan Yes Itu adalah Pembelaan Dari Tuhan Bapak Ibu Jauhkan Pikiran Yang Seperti Itu Dari Dalam Hidup Kita Mari Kita Belajar Tetap Percaya Kepada Tuhan Dia Tetap Setia Dan Tidak Meninggalkan Kita Agar Kita Tahu Saat Kita Dipulihkan Nanti Itu Bukan Karena Kemampuan Atau Kuat Gagah Kita Tetapi Itu Semua Karena Kemurahan Dari Tuhan Sebagai Ayat Penutupnya Mari Kita Buka Di Yeremia 29 Ayat Yang Kesebelas Firman Tuhan Mengatakan Sebab Aku Ini Mengetahui Rancangan Rancangan Apa Yang Ada Padaku Mengenai Kamu Demikianlah Firman Tuhan Yaitu Rancangan Damai Sejahtera Dan Bukan Rancangan Kecelakaan Untuk Memberikan Kepadamu Hari Depan Yang Penuh Pengharapan Jadi Hidup kita Setiap hari Penuh Dengan Pengharapan Dari Tuhan Selalu Ada Harapan Yang Baru Selalu Ada Sukacita Yang Baru Selalu Ada Pertolongan Tuhan Yang Baru Bapak Ibu Saudara Yang Terkasih Saya Memiliki Single Yang Berjudul Berjalan Bersama Dengan Tuhan Lagu Ini Secara Pribadi Memberkati Saya Dan Saya Berharap Bagi Bapak Ibu Juga Yang Mendengarnya Dapat Menjadi Berkat Karena Di Masa Sukar Seperti Ini Kita Mau Tetap Percaya Bahwa Tuhan Yang Berjalan Bersama Dengan Kita Mangkah Langkah Kita Menjadi Kuat Langkah Kita Menjadi Teguh Dan Langkah Kita Menjadi Berkat Bagi Orang Yang Mendengarnya Tuhan Yesus Memberkati Terima 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 Terima